Alhamdulillah Saya yang sudah ditetapkan menjadi Buku utama KPK Dan pegangan kampanye integritas nasional Saya akan bagi nanti Ada berapa Saya kasih hadiah, tapi ada syaratnya Untuk mendapatkannya, coba tulis Di satu kertas, ada kertas Bawa kertas semua, nanti kumpul ke depan Ini sebagai bentuk Perkenalan kita, jadi saya ingin Kenal adik-adik semua Agar saya bisa Mencari Apa yang harus diperbaiki di bangsa ini Saya kebetulan Lagi menulis buku yang ke-10 Judulnya Anomali Bangsa Ini Dan bulan kemarin Saya baru menerbitkan buku Judulnya Revolusi Mental Diberi pengantar oleh Tiga orang tokoh nasional Ibu Risma Bapak Abram Samad, teman baik saya Lalu Bapak Andrinov Chaniago Sudah Saya minta dituliskan Apa yang Paling adik-adik cita-citakan Nanti dikumpul ke depan ya Nanti yang betul-betul Benar semua Saya kasih buku saya dan Sekaligus saya tanda tangan Saya minta tolong penelitian Nanti kumpulin ya mas Lalu pertanyaan kedua Sebutkan Dua perabot Yang ada di rumah Dua perabot Atau perangkat Yang ada di rumah Perabot atau perangkat Apa saja yang ada di rumah lah Ya perabotan Ya boleh perabotan mas Ya Lalu pertanyaan ketiga Ketika adik-adik Mendengar seperti ini Ada nama Deddy Mahardi Atau ada nama Abraham Samad Atau ada nama Tadi pagi saya Habis diskusi dua jam lebih Dengan Buya Safi Imarif Saya Ada adik-adik Habis membaca Nama Safi Imarif Misalnya Apa yang ada di lakukan Tiga pertanyaan saja Nanti yang betul semua Saya kasih adik buku saya Pertanyaan yang keberapa Yang ketiga Apabila ada di mendengar Apabila ada di mendengar Atau membaca Nama seseorang Dan seseorang itu asing Buat adik-adik Apa yang ada di lakukan Atau seseorang itu lagi ngetrend Dibicarakan orang banyak Terus Apa Apa yang seharusnya Dan sebaiknya Atau Atau apa sih Pokoknya Apa yang ada di lakukan Yang sudah selesai Dikumpul ke depan Mas Ini untuk Ini aja ya Iya pakai nama dong Kalau enggak Nanti hadiahnya gimana Jadi saya dapat tugas Memberikan materi Judulnya Berani berkarya Berani sukses Di isuya muda Jadi itu Di hati adik-adik Harus diganti ya Judulnya ya Judulnya Jangan berani Apa judulnya yang bagus Judul ini Judul seminar ini Berani berkarya Berani sukses Di usia muda Sebenarnya saya punya usulan Lebih bagus dari itu judulnya Apa Judul berani itu Diganti dengan harus Jadi tekadkan diri Karena kita itu Apa yang kita pikirkan Tekadkan diri Saya harus sukses Saya harus berkarya Maka karya itu akan jadi Sudah dikumpul semua Baik sambil mengumpulkan Ini perkenalkan saya Saya dikenal sebagai Inspirator Dulunya Teman-teman Saya tergabung dalam Asosiasi Penulis Dan Inspirator Indonesia Dulu kita menyebut diri kita Itu motivator Tapi karena ada sedikit Hal Kita mengganti Brand kita menjadi Inspirator Kenapa Inspirator Kita mengatakan Kita menginspirasi Orang lain Berdasarkan Apa yang sudah Kita perbuat Jadi sama yang kita Katakan Sama dengan yang kita Tulis di buku Dengan apa yang kita Kerjakan Karena bangsa ini Butuh Keteladanan Bangsa ini Sangat miskin Keteladanan Sehingga kita berharap Kita akan munculkan Tokoh-tokoh Teladan bangsa ini Ya Untuk Memperbaiki negeri ini Sudah dikumpulkan Mas Sudah Jadi kalau dikatakan Kenapa saya katakan Saya berani Ngambil judul Apa Harus berkarya Dan harus sukses Di usia muda Saya sudah melakukannya Saya di Perusahaan saya Dikenal sebagai Inovator Saya Dua kali The best Inovator Nasional Jadi saya Sudah berkarya banyak Ya Berapa Belasan karya saya Digunakan oleh perusahaan Baru saya berani Menjadi penulis buku Dan menjadi Pembicara Udah Ini adik-adik gimana Sukses nih Nulis itu aja lama Hah Jangan dong Sudah Selesai Enggak selesai Dikumpul Mas Ya 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 Mas nanti mohon dicek ya mas ya Nah sekarang Tiba saatnya untuk kita Mengevaluasi Siapa tadi yang menulis Yang paling dicita-citakan Itu ada unsur dunia Ada unsur akhirat Dan ada unsur orang lainnya Coba angkat tangan Jadi misalnya Saya bercita-cita Ingin menjadi seorang pengusaha Tapi pengusaha Yang sesuai dengan aturan agama saya Ya Dan Saya akan berbagi dengan orang lain Apabila saya memiliki kelebihan Itu diantara Diantara contohnya Tapi bebas apa saja Yang penting Mengandung unsur Dunia Akhirat Serta Orang lain Ada gak Ya Berdua ya Lalu dua perabot Mas siapa mas Benri Mbak Hah Ini Lalu dua perabot yang ada di rumah Itu meja dan kursi Atau salah satunya Angkat tangan Ya boleh berarti ada salah satunya Meja dan kursi Atau salah satunya Udah Belum Lalu pertanyaan ketiga Begitu Membaca Atau mendengar nama seseorang Apa yang dilakukan Hah Dimana nyari tahunya Ya siapa yang menulis Searching google Ya Berarti mas dua yang dapat ya Tadi mas ini bukan Oh bukan di google Oh ini kan zamannya digital Saya sengaja kasih pertanyaan itu Biar adik-adik itu di Di kepalanya selalu Terbayang dunia digital Karena persaingan ke depan itu Persaingan digital Bagaimana hebatnya Alibaba Ya di cina Begitu hebatnya Membuat suatu perusahaan Dan menjadi orang terkaya Itu karena digital Jadi adik-adik semua Biasakan diri sekarang dengan Era digital Berarti Tidak ada yang Dapat hadiah ini Siapa yang mencarinya Tetap ada hubungannya Dengan internet atau digital Ada Tidak harus google ya Saya tidak promosi google Tapi saya sedang Promosi digital Ada yang nulis Seperti itu Apa Searching di Di google Kemana negara Akhirnya gak ada Ya ya Siapa yang cita-citanya Saya ingin jadi Kaya raya Coba Gak ada ya Kok meleset semua ini Berarti harus sering-sering ya Kita adakan seminar ya Biar kita Sama-sama Meluruskan niat kita Ada yang ingin bertanya gak Kenapa cita-cita itu Ada unsur dunia Dan ada unsur akhirat Serta ada unsur orang lain Ya Kita dijadikan Ditakdirkan oleh Tuhan Untuk saling Membantu Dan saling Memperdulikan orang lain Makanya Kalau adik-adik Lihat semua Kenapa Kucing beranak enam Tanpa bantuan kucing lainnya Dia bisa beranak Tapi seorang ibu Melahirkan satu orang anak saja Itu butuh Bantuan orang lain Itu Apa Tanda-tanda Dari yang maha kuasa Sudah sangat jelas Kepada kita Makanya adik-adik semua Kalau adik-adik Punya cita-cita Apapun cita-citanya Ikutkan kebahagiaan Orang lain di dalamnya Nanti Allah atau Tuhan Akan memudahkan jalannya Ya Nanti Saya sudah cerita tadi Sama Mbak Ria Saya ini Insinyur teknik Saya masuk di perusahaan saya Disekolahkan oleh negara Karena orang tua saya Tidak mampu Saya anak kembar Dengan perempuan Lalu saya mengalah Tidak Dikulahkan oleh orang tua saya Saya ikut sekolah dinas Sampai saya diskolahkan Ke Amerika Tetapi dalam setiap Apa yang saya inginkan Lebih baik Saya selalu melekatkan Kebahagiaan Orang tua saya Bisa membantu Sekolah adik saya Bisa berbuat-buat Masyarakat sekelilingnya Sehingga Apapun yang saya inginkan Itu dimudahkan Ada deh Bayangin saya Sarjana teknik Tapi sudah menulis 17 buku Dan 2 novel Buku-buku saya Diterbitkan oleh Gramedia Radik bayangin Laskar pelangi Yang begitu hebatnya Itu 30 kali Ditolak oleh Gramedia Saya Bukan Bawa satu naskah Ke Gramedia Ada 5 naskah Saya Bawa ke Gramedia Dan 5-5 nya Disetujui Kenapa itu terjadi Saya yakin Itu yang menggerakkan Yang diatas Karena saya Menjadi penulis Tidak Bercita-cita Menjadi orang Kaya raya Tetapi Saya Menjadi penulis Ingin Berbuat baik Kepada bangsa ini Dan Mendapatkan Pahala Untuk Hari akhir saya Makanya Dari sekarang Coba Diluruskan Cita-citanya Lalu nanti 10 tahun lagi Atau 5 tahun lagi Kita ketemu Siapa yang betul-betul Lurus Cita-citanya Saya Hakul yakin Cita-citanya Tercapai Banyak berdoa Tidak egois Ikutkan Kebahagiaan Orang lain Di dalamnya Serta Hari akhir Agar Allah itu Meluruskan terus Apa Yang ingin Diraih Ya Ini saya Sudah membuktikannya Saya berkarya Saya dua kali jadi The best inovator Itu tidak pernah Saya egois Saya punya Keinginan Yang luhur Untuk Ikut Membantu Perusahaan saya Dari Masalah-masalah Ya Ini adek-adek Bayangin Tahun 2000 Kalau ada yang Kelihatan tahun berapa semua Tahun 90an ya Ada yang masih ketemu Telepon umum kartu Magnetic dulu Ya Itu Perusahaan saya Rugi 200 miliar Pertahun Karena Fraud Orang Membuat Kartu palsu Ya Itu terjadi di Indonesia Begitu Kita lihat Di pabrik Membuatnya di Jepang Itu tidak terjadi Karena Rusaknya mental Bangsa Indonesia Pengen gratis Tapi bisa Nelfon Ya Bangsa kita Bis kota aja Yang cuma bayar 3000 perak Juga Kalau bisa Tidak bayar Berbeda banget Berbeda banget Dengan di luar negeri Itu yang harus kita Perbaiki bersama Khususnya kepada Adek-adek semua Saya ingin Adek-adek Semuanya menjadi Agen-agen Perubahan Agen-agen Revolusi mental Di negeri ini Ada yang ingin ditanyakan Ya Jadi kalau saya Mau kaya tahun 2000 Saya bisa jual Hasil karya saya Tapi tidak saya jual Karena saya yakin Itu bukan hak saya 100% Karena saya Mengadakan Penelitian Menggunakan Perangkat milik Perusahaan Ya Ini saya sudah Diundang sampai Keluar negeri Dan di forum-forum Kelasnya Conference Dan Summit Lucu gak ada-ada Lihat Seorang sarjana Teknik Tapi diundang Sebagai pembicara Customer service Summit Summit ini Kelasnya di atas Seminar Dan Conference Tapi saya Dipercaya Ini saya jadi Pembicara Dengan salah seorang CEO terbaik Negeri ini Pak Asunul Suhaimi Jadi saya ingin Adek-adek semua Tanamkan dalam hati Saya harus Sukses Bukan berani lagi Saya harus Positifkan terus diri anda Kalau ada kesalahan Terus Jangan lupa Setiap mau tidur Ya Berdoa Sebelum tidur Sambil introspeksi Kira-kira hari ini Apa Perbuatan-perbuatan Tidak baik Yang saya kerjakan Agar besoknya Tidak dilakukan Lakukan itu Tiap Tiap hari Tiap malam Agar hidup kita Makin lama Makin baik Saya pernah jadi Narasumber Debat capres Jadi Negeri ini Kita kekurangan Pemimpin Harapan saya Dari ruangan ini Nanti akan keluar Calon-calon Pemimpin bangsa Ya Caranya gimana Perbaiki niat Ya Berusaha keras Luruskan Jalan hidup Ya Bersihkan diri Dari hal-hal yang Negatif Ini Buku saya Jadi buku utama KPK Ini di ruangan KPK Jadi kalau ada orang lain Takut sama jaksa KPK Waktu saya Presentasi buku saya Di KPK Ada jaksa KPK Yang meneteskan air mata Ya Ada yang ingin tahu ceritanya Kenapa jaksa KPK Sampai meneteskan air mata Waktu saya Ditugaskan di Medan Saya punya rumah di Jakarta Itu hancur Karena saya kontrakkan Lalu Saya Harus pinjam Sana sini Untuk bangun rumah Pada suatu malam Karena dilihat oleh Istri saya Wajah saya agak Sedikit kusut Istri saya bilang Kepada saya Itulah Ayah terlalu jujur Kalau ayah Tidak terlalu jujur Kita tidak usah Hutang sana sini Lalu saya jawab Kepada istri saya Kalau saya tidak jujur Saya ambil Uang-uang yang tidak jelas Uang-uang panas Uang-uang Penyelewengan Mungkin Mungkin sekarang Istri saya Bukan kamu lagi Ya Itu penyidik KPK Sampai Ini dia Bapak manusia langka Jarang orang seperti Bapak Sejak itu Istri saya Tidak pernah protes lagi Ya ini Saya bersama Tokoh-tokoh Nasional Jadi Apa Karya-karya saya Niat saya Untuk berbuat baik Di negeri ini Itu mengantarkan saya Ke level-level Seperti ini Tanpa harus Jadi pejabat Tapi kita bisa Dihargai oleh Seperti pejabat Saya belum jadi Direktur Tapi kalau diundang Bayarannya sama dengan Direktur Ya Ada pengen gak Diundang satu jam Dibayar 40 juta Ya Kenapa? Karena berbuat baik Bukan karena jabatan tinggi Kalau seorang Direktur Belum tentu dibayar Segitu Kalau dia sudah Tidak jadi Direktur lagi Ya Saya belum jadi Direktur Tapi sudah dihargai Sama dengan Direktur Makanya Perbaiki kualitas hidup Ya Nanti penghargaan Nanti aktualisasi diri Itu akan datang Dengan sendirinya Jangan mengejar harta Jangan Mengejar Tahta Perbaiki kualitas hidup Kita masing-masing Nanti kemuliaan itu Akan datang sendiri Ya Ini ada yang kenal nih? Pak Abraham Samad Mantan ketua KPK Ini wakil ketua KPK Nah ini Tanggal 23 besok Adik-adik Kalau ada yang suka Nonton TV Silahkan Tanggal 23 Hari Minggu Ya Jam 3 Sampai jam 6 Kita akan launching Buku saya bersama Buku Prof. Rinal Kasali Insya Allah Akan disiarkan langsung Oleh TV One Ada 15 media Nasional Yang akan meliput Ada Fast Conference Jam 2 Nah ini saya juga gak tau Kenapa seorang Se-level Pak Rinal Kasali Bersedia ya mas Buku saya digandeng Ya mas Awang Buku saya Pak Awang Pak ini yang minta nih Pak Prof. Rinal Kasali Saya merasa Belum levelnya Pak Rinal Tapi Pak Rinal Menganggap Saya udah se-level Buku saya dengan beliau Sehingga Disandingkan Launchingnya Ini buku Ini buku Buku utama KPK Ini web KPK Ini buku kedua Saya sudah masuk Kik Andy Jadi itu menambah Semangat saya Untuk selalu berkarya Adek-adek bayangin Karya pertama kita Biasa-biasa saja Lalu karya kedua Sudah langsung diakui oleh Kik Andy Sebenarnya buku pertama Saya juga bukan Tidak ini Saya waktu itu karena belum Pengalaman jadi penulis Begitu tiga bulan Saya kirim naskah Ke penerbit Tidak ada jawaban Saya terbitkan sendiri Pakai uang pribadi mas Habis 15 juta Lalu saya jual di Facebook Dan di Di Twitter Saya dapat kembali uang 40 juta Kenapa? Saya tidak jual Buku saya Cuma saya bilangin Kalau Bapak Ibu Ingin mengganti Biaya cetaknya Silahkan transfer Ke rekening saya sekian Saya tidak pernah Nentukan harga gitu Ternyata begitu terkumpul Terkumpul uangnya Tahun 2008 itu 40 juta Jadi kalau kita Fokus mencari uang Maka uang itu Akan dapat Sebanyak yang kita pikirkan Tapi kalau kita Berbuat baik Kita selalu berkarya Nanti uang datang Tanpa kita perkirakan Tanpa kita duga-duga Ini buku saya yang sudah terbit Sebenarnya ada satu lagi Buku internal Tapi saya tidak Publish ya Kita dapat tugas Untuk nulis buku Tapi saya tidak dijual Di umum Sehingga saya tidak berani Tampilkan Ini buku yang sedang Saya tulis ya Anomali Bangsaku Lalu jadikan musuh Bebuyutanmu Sebagai guru terbaikmu Ini mengajarkan kita Untuk respek Ya Jangan cari musuh Jangan kayak Anak-anak bangsa ini Sekarang sedikit-sedikit ribut Ya Tidak terpilih Jadi ketua partai Bikin partai baru Coba kita berani Kesatria gitu Kalau tidak terpilih Ya sudah diem Berusaha Memperbaiki diri Begitu pemilihan lagi Ikut lagi gitu Ini novel yang hampir jadi juga Judulnya Permaisuri Khayalan Ya Ini contoh Bukti nyata Tadi saya kasihkan juga Ke Buya ya Ini barang sisa proyek Bukan lagi barang Perusahaan Tapi karena bukan Barang saya Saya tidak jual Ada yang bisa bayangin Ini kalau saya jual Ke Gelodok Nilainya sekitar 600 juta Tahun 2000 Kijang Kijang baru Itu kijang kapsul Istilahnya Itu harga barunya Cuma 100 juta Tapi saya tidak jual Karena ini bukan Milik saya Begitu usaha saya Untuk membersihkan diri saya Dari hal-hal yang tidak benar Ini inovasi saya Yang sempat ditulis oleh kompas Sehingga waktu itu Saya sempat terkenal sedikit Ada yang ingin ditanyakan Sampai disini Sebelum kita mulai ke materi Tadi ketawa kenapa Ada yang ingin ditanyakan Bu Ya Ya Pak ya Bu Kebetulan saya dengar Bapak pernah ditolak juga Ini kebetulan pengalaman saya juga Pak Saya pernah punya keinginan menulis buku Tetapi ya memang masih ditolak Itu sudah cukup lama sih Sekarang Jadinya saya Mengalih profesi lah Dari novelist Penulis Terus pergi ke guru Dan pendidikan Tapi memang Saya akui Terkadang tulisan itu Ajaib Pak Menurut saya Dan itu bisa saja Sebuah doa Kalau saya Boleh tahu Bagaimana memulai Sesuatu itu Berhasil Penulis itu terkadang Sulit-sulit Gampang-gampang Sulit Dimana gitu Bapak yang sudah berhasil Saya yang belum Jadi saya merasa seperti itu Ya terima kasih Terima kasih Ibu Yuliana ya Saya tadi sudah bilang ke Ibu Ria Saya ingin suatu saat Bikin seminar Bagaimana menjadi penulis Dan insya Allah Saya jamin Seminar sehari Sorenya kita sudah bawa buku Hasil karya kita Kenapa Saya sudah melakukannya Yang pertama Kalau ingin jadi penulis Pertama niat Ya Niatkan diri kita Untuk berbuat baik Ya kebetulan di agama saya Hanya tiga perkara Yang tidak terputus Setelah kita meninggal nanti Yaitu doa anak yang salah Sedaka Zarya Dan ilmu yang bermanfaat Saya nulis buku Niatnya agar saya dapat pahala Sehingga nanti saya Di akhirat sana Ditolong oleh karya saya Ya Sama Niat untuk Berbuat baik Buat negeri ini Kalau niat itu Sudah Sudah benar-benar Apa Istilahnya Kalau di agama kami Putus marifatnya Full gitu Itu jalan sendiri Itu yang pertama Yang kedua Kalau ingin jadi penulis Kita harus banyak membaca Jangan tulis buku Seperti Atau follower Dari buku yang sudah terkenal Atau Penulis yang sudah terkenal Karena Penerbit akan tolak Jadi banyak membaca buku Yang sudah ada di pasaran Cari celahnya Ya Saya tahu Buku-buku tentang integritas Di negeri ini sangat Sangat banyak Menurut saya belum Belum banyak Yang banyak itu Citar-cerita Bagaimana dulu Susah sekarang sukses Laskar pelangi Sidul anak singkong Sepatu dalan Buku-buku terkenal ya Jangan buku yang gak terkenal Kalau buku gak terkenal Kayak revolusi mental Kemarin Pak Ari Ginanjar Sudah terbitkan bukunya Revolusi mental Tapi beliau hanya Menggali dari sisi Hati Saya gali semuanya Dari atas sampai ke bawah Mulai dari Pemimpin yang harus Di revolusi Sampai Masyarakat Jadi berbeda Gitu bu Banyak baca buku Yang sudah terkenal Lalu pelajari Di mana Terus yang kedua Apapun yang Teringat Dan ingin ditulis Itu jangan ditunda Sekalipun lagi ngantuk Mau tidur Paling tidak dicatat Di handphone bu Lalu satu saat Dipindahkan ke laptop Lalu yang berikutnya Yang keempat ya Jangan pernah Menulis buku Di satu tema Bikin tema Bikin tema berapa saja Nanti kita masuk-masukin Wah tadi saya di jalan Ketemu ini Ini masuknya ke sini Besok lagi Saya jalan lagi Masuk ke sini Satu saat Di saat santai Nah kita ini Kita olah Kita luruskan Kita sinkronkan Jadi Nulis buku Jangan satu buku Itu menghambat kita Untuk berkarya Lebih banyak Maka saya katakan Saya nulis buku 17 Ya Saya konsep itu Banyak sekali Nanti saya Saya masuk-masukan Nah Mana yang harus kita Segerakan Itu kita sesuaikan Dengan waktunya Ya Revolusi mental ini Hanya saya garap Dalam beberapa bulan Kenapa saya buruin Karena Pak Jokowi Barusan mengeluarkan Impress tentang Revolusi mental Itu juga strategi Bagaimana buku kita Diterima oleh Pasar Bagus Terima kasih Itu rahasianya ya Saya tidak akan Menyimpan rahasia Karena bagi saya Ilmu itu adalah Pahala buat saya Saya beri aja Saya senang Kalau bangsa ini Atau di ruang ini Keluar nanti penulis Yang lebih hebat dari saya Ya Saya tidak khawatir Saya akan cari lagi Panggung lain Ya Seperti tadi saya katakan Saya dua kali The best inovator nasional Begitu Usia saya sudah Lebih dari 40 tahun Saya berpikir Biarlah itu Inovasi itu Apa Jatahnya Adik-adik saya Di perusahaan saya Masih muda Saya cari Lahan baru Yaitu jadi penulis Ya Ada lagi yang ingin ditanyakan Kita lanjutkan ya Jadi Kreatifitas itu Dimulai dari nakal Tapi nakalnya positif ya Jadi Saya senang Kalau anak-anak kita itu Di rumah Itu agak sedikit Lincah gitu Jangan diem gitu Ya Kalau kita lihat Di dunia barat sana Itu anak-anaknya Diajarin mandiri Biar dia jadi Kreatif Biar dia mengeluarkan Apa yang dia suka Apa yang dia mau Apa yang mau dia kerjakan Dia kerjakan Tanpa takut Dimarahin Tanpa takut Disalahkan Ya Setelah kita Apa Azaz pertamanya itu adalah Apa Nakal positif Lalu kita pagari gitu Ada azaz-azaznya Apa Pikiran-pikiran nakal kita itu Yang bisa kita wujudkan Menjadi sebuah karya Azaz pertamanya itu adalah Positif Jadi kalau kita ingin Berbuat sesuatu yang lain Dari yang lain Pedoman utamanya adalah Harus Positif dan Bermanfaat Lalu Efektif Ya Jangan sampai sebuah karya kita itu Tidak Tidak efektif Artinya Kita membuat karya Tapi karya kita itu justru Memperpanjang Proses Atau Memperlama proses Itu tidak baik Ilangkan itu Buang itu Karena begitu dilombakan Begitu ditawarkan kepada orang lain Orang lain tidak akan mau Menerimanya Orang lain tidak akan Tertarik Itu yang harus jadi Pedoman Ya Selanjutnya Efesien ya Jadi kalau tidak efektif Boleh juga efesien Bisa saja Dia tidak Tidak Apa Tidak efektif Kurang efektif Tapi efesien Ada Nilai-nilai Ekonomis Yang bisa diambil Dari karya kita Ini lawannya ya Nah sebenarnya Kita bangsa Indonesia Kita bersyukur ya Jadi Anak bangsa Indonesia Karena dari nenek moyang kita Negeri ini Sudah diberikan rahmat oleh Yang Maha Kuasa Itu kreatif Ada yang bayangin Abad ketujuh saja Ya Kerajaan Sirwijaya itu Sudah menguasai Asia Tenggara Itu kalau bukan kreatif Itu kalau bukan kreatif ya Kalau tidak bisa Membuat peralatan Perang lebih bagus Ya artinya kreatifitas Tidak bisa menonjol Daripada orang lain Itu tidak mungkin terjadi Itu akan langsung Mudah dikalahkan Jadi kita punya Bakat kreatif Dari nenek moyang kita Lalu yang kedua Didikan Jadi kita berilmu itu Gunanya untuk kita gunakan Ya termasuk kayak saya ini Saya dapat ilmunya Dari Universiti Sebagai Sarjana Teknik Tapi karena saya Banyak baca buku Ya Karena saya banyak Dipercaya oleh Teman-teman kantor saya Saya beberapa kali Jadi ketua kooperasi Jadi ketua serikat karyawan Jadi saya sangat Intens Berkomunikasi dengan Semua banyak orang Termasuk orang yang Lagi marah-marah Orang yang lagi Bawa pisau Mau bunuh orang lain Ya Mau bawa karung Ada yang pernah di Medan gak? Ya Medan terkenal ya masanya? Ada yang sudah bawa karung Mau karungin orang lain Untuk langsung Membuangnya ke laut Itu saya hadapi Dihadapi dengan apa? Dengan lembut Dengan hati Karena kalau orang marah Kita hadapi dengan marah Akhirnya Berantem Disentuh Ya Ini kebetulan ada di semua Calon pemimpin ya Hal yang pertama Hal yang pertama Untuk menyentuh orang Adalah Ajak makan Ajak makan Pada saat dia lapar Baru ajak bicara Jadi beberapa kali Saya punya pengalaman Orang yang lagi marah-marah Sengaja saya ajak ketemu itu Pada saat Mau makan Kita ajak makan Kita traktir makan Lalu kita Ajak diskusi Jangan langsung masuk Ke pokok persoalan Gali tentang diri dia Tanya orang tua dia Orang akan bangga Kalau orang diperhatikan Jangan langsung Sudutkan dengan Kesalahan-kesalahannya Ya Ini ada di Sama calon pemimpin nih Itu Strategi mengendalikan orang Jangan orang lagi marah Lalu kita datang Dengan marah juga Ya Dia bawa parang Kita bawa pisau Ya berantem gitu Itu mengendalikan orang Terus yang membuat Apa Bakat kreatif itu Yang kedua adalah lingkungan Makanya saya sangat Mengapresiasi itu Bu Ria ya Setiap dua kali Dalam seminggu Dia adakan seminar disini Lain kali Bikin bu Namanya Forum kreatif Ya Semua mahasiswa Boleh mengajukan Apapun usul-usulnya Karena kita punya Apa Punya pengalaman Saya berteman dekat Dengan CEO-nya GE General Electric Setiap minggu Semua karyawan Dari level terendah Sampai yang tertinggi Dikumpulkan di satu forum Namanya Forum Crazy ID Apapun Ya Ada yang lebih lucu Coba ada yang bayangin Usulan yang sangat Sederhana Tapi mendapatkan Apresiasi dari Amerika Jadi GE itu Sudah mentok Bersama para Kompetitornya Untuk membuat Alat USG Ada yang tahu USG Semua wanita Tahu ya USG Karena USG itu Dari dulu gitu aja Alat untuk Melihat isi Perut Dengan layar komputer Lalu dibukalah Dibukalah suatu forum Bagaimana Membuat alat ini Tidak seperti itu lagi gitu Seorang karyawan rendahan Punya ide Karena komputer Hampir sama fungsinya Dengan handphone Dia punya ide Bagaimana layar Komputer Untuk USG Dipindahkan ke handphone Sangat sederhana Dan dia tidak tahu Bagaimana cara membuatnya Tapi dia punya ide Ya Ecamkan itu Jadi pegangan Dia tidak tahu caranya Tapi dia punya Punya apa Punya keyakinan Punya usul Itu pasti bisa pak Karena apa Karena fungsi komputer Hampir 100% Bisa dialihkan ke Handphone Dikirimlah surat ke Amerika Ya berita ke Amerika Ada ide gini Datang orang Amerika Ada dia tahu Dia diberi hadiah 800 kali gaji Hal yang sangat sederhana Jadi jangan pernah takut Untuk mengusulkan ide-ide Makanya saya usulkan ke Buria Ini para mahasiswa Para alumni Bikin suatu Diskusi Atau suatu seminar Yang disana Semua orang Dibolehkan Menyampaikan ide Ide seperti apapun Segila apapun Sesederhana apapun Karena kita tidak tahu Ide yang sederhana itu Justru Menimbulkan efek Yang luar biasa Lalu kita bicara tentang Apa saja yang pemicu kreatif Yang pertama Masalah Makanya jangan pernah takut Kena masalah Makin banyak masalah Menimpa seseorang Makin Hebat orang itu Makin dewasa seseorang Kalau hidup susah Jangan pernah takut Hidup susah Jangan pernah mengeluh Hidup susah Jadikan hidup susah itu Untuk merubah nasib kita Dan nasib orang tua kita Makanya saya pernah tidak Pernah menangisi Nasib saya Menjadi orang susah Harus kuliah Di biaya negara Harus pontang panting Ya Karena Di balik itu ada ikmahnya Asal pegangannya yang pertama Adalah Berusaha hidup lurus Hidup lurus Cita-cita Dunia dan akhirat Serta bermanfaat Buat orang lain Itu saja pegangannya Lalu Banyak tahu Ya berilmu itu penting Agama juga Menyuruh kita Untuk berilmu Makanya Ada hadis yang menyatakan Tuntutlah ilmu Sampai Ke negeri Cina Jadi jangan malas Banyak membaca Jangan banyak main game Lebih banyak kita tahu Akan lebih banyak Kita merasa Kita banyak yang belum tahu Tapi kalau kita Hanya diam Kita balas membaca Maka kita akan Seperti kata Dalam tempurung Lalu pemicu kreatif yang kedua Adalah Ingin berbuat Ingin jadi yang terbaik Dengan cara Berbuat baik Ya Jadi kalau adik-adik Jadi kalau adik-adik nanti Berkarir di perusahaan Jangan sampai adik-adik berpikir Untuk jadi pejabat Jadi pejabat atau promosi Seseorang berkarir Seseorang berkarir Karena KKN Percayalah Suatu saat Begitu pimpinannya berganti Dia akan Kembang-kempis dia Kecemasan gitu Ya Ini bosnya kreatif Siapa ini Ada yang tahu nomanya Nggak ada yang tahu nih Jadi pemicu kreatif itu juga Kalau di lingkungan pekerja Kalau bosnya kreatif Kalau di lingkungan kampus Ya kalau dosennya Kalau Lingkungan kampus ini Juga membuat forum-forum Sehingga membuat mahasiswa Jadi kreatif Itu penting Jadi kreatif itu Tidak hanya Dari dalam Tapi juga Kadang-kadang Ditrigger dari luar Lalu berikutnya Kepedulian Ya Yang membuat kita Kreatif yang berikutnya Adalah kepedulian Kepedulian terhadap Lingkungan Atau apa saja Untuk menjadikan Yang kita pedulikan itu Jadi lebih baik Itu akan membuat Otak kita bekerja Bagaimana supaya kita Bisa berbuat sesuatu Bagaimana kita bisa Memperbaiki sesuatu Ya Jadi Tanamkan kepedulian Nah itu yang Saya perhatikan Di zaman sekarang Anak-anak muda sekarang Kepedulian itu Agak kurang Ini di kantor juga ya Kalau di kantor sih Ada Riu dan Panisman Ya ini yang saya maksud tadi ya Kayak DJ Ada forum Kreatif Setiap minggu Lalu Suasana kerja Kalau di kampus ya Suasana kampus ya Suasana kampus ini Dibuat sesantai mungkin Sehingga akan Membangkitkan Kreatif-kreatif Kreatifitas Dari para mahasiswanya Jangan bikin Ancaman-ancaman Ya Nah itulah Ini kebetulan di kampus Saya cerita sedikit Saya kebetulan berapa kali Ke luar negeri ya Kalau di luar negeri itu Para dosen Para guru besar itu Itu sangat bangga Kalau mahasiswanya Lebih hebat dari dia Sangat bangga Kalau mahasiswanya Bisa cepat selesai Beda sama kita Saya berapa kali Cerama di pekerjaan tinggi Kenapa ya Kok guru-guru besar kita itu Sukanya Kalau dia jadi dosen killer Kalau dia Sangat ditakutin Padahal dia di luar negeri itu Tidak begitu Kebalikannya Para guru besar itu Akan senang Kalau mahasiswanya Lebih hebat dari dia Cepat selesainya Dia akan Bantu semaksimal mungkin Bagaimana mahasiswanya Cepat sukses Cepat selesai Itu yang perlu Mungkin Nanti kita Saya setiap ketemu Para profesor Selalu cerita seperti itu Mudah-mudahan Nanti akan merubah Paradigma Para guru besar dan dosen Lalu berikutnya Jadikan kreatif Sebagai budaya Selanjutnya Semua ide Harus dihargai Jadi kita Belajar Menghargai orang lain Apapun Belajar Berbicara Berbicara Serta Memandang orang lain Dari sudut Pandang Orang lain Kenapa itu Saya tekankan Ada yang tahu Hasil penelitian Apapun University 70% Orang sukses Bukan ditentukan Oleh faktor Kecerdasan Tapi oleh Dua faktor Ada yang tahu Faktor Komunikasi Dan Networking Jadi Jadi kalau orang cerdas Hanya Egois Hanya Merasa Pintar Sendiri Nanti Mentoknya Jadi Staff Ahli Tapi Orang tidak Pintar Komunikasinya Pintar Membangun Networkingnya Pintar Itu Biasanya Jadi Bos Ya Nah Bagaimana Supaya kita Bisa Berbicara Dengan Baik Sehingga Orang lain Senang Berbicara Dengan Kita Apa kuncinya Kita Harus Berbicara Dari sudut Pandang Orang lain Jadi Kalau kita Ketemu Orang lain Kita tahu Orang itu Suka Sepak bola Kita Bicara dulu Tentang Sepak bola Makanya Itu Yang saya Aneh Lihat Pada Para Marketer Di mall Nawarin Kartu Kredit Macam Macam Dia Langsung Sodorin Dagangannya Kenapa Orang itu Tidak Diajak Dulu Berkomunikasi Diperhatikan Saya Punya Contoh Teman Baik Saya Yang Dalam Waktu 5 Tahun Dari Seorang Sers Mobil Sampai Menjadi GM Kuncinya Ternyata Apa Satu Aja Dia Memandang Siapapun Termasuk Tukang Sampah Yang Lewat Di Depan Rumah Dia Adalah Calon Customer Dia Adalah Orang Yang Penting Buat Hidup Dia Bukan Orang Yang Dilecehkan Karena Bisa Jadi Lewat Tukang Sampah Itulah Nanti Ada Info Bahwa Bapak Itu Adalah Sales Mobil Saya Tanya Kuncinya Kenapa Kok Anda Hebat Sekali Sebelum Itu Aja Kuncinya Dia Rendah Hati Menghargai Semua Orang Ya Camkanlah Itu Kalau Mau Jadi Orang Sukses Rubah Itu Dan Saya Termasuk Orang Yang Melakukan Dari Dulu Jadi Siapa Nama Para Bukan Hanya Pemulung Yang Lewat Lewat Depan Rumah Saya Saya Apa Saya Ajak Bicara Kalau Saya Sempat Seminggu Tidak Ketemu Sama Dia Dia Biasanya Nongkrong Depan Rumah Saya Sekedar Ngobrol Ya Ya Sedikit Berbagilah Kadang-kadang Saya Heran Lihat Orang Kaya Gitu Ya Coba Bayangin Ada Orang Miskin Ketemu Di Terminal Ya Di Dompetnya Mungkin Cuma Ada Uang 20 Tapi Begitu Ketemu Yang Minta Minta Dia Berani Kasih Uang 2000 Berarti 10% Kita Banyak Ketemu Orang Kaya Yang Dompetnya Katanya Isinya 5 Juta Tapi Untuk Menyumbang 10.000 Saja Itu Susah Saya Sering Kritik Teman-teman Saya Yang Kaya Saya Bilangin Ada Ajaran Agama Untuk Kita Bersedekah Sebelum Subuh Gimana Caranya Katanya Kan Kita Berangkat Ke Kantor Saya Sudah Subuh Itu Karena Anda Tidak Kreatif Saya Kreatif Gimana Caranya Taruh Uang Di Dompet Niatkan Untuk Sedekah Dan Jangan Ambil Ambil Karena Yang Di Atas Sudah Mencatat Niat Kita Jadi Begitu Kita Taruh Di Amplop Yang Tulisannya Sedekah Itu Artinya Kita Sudah Bersedekah Coba Biasakan Bersedekah Setiap Hari Seberapapun Maupun Seribu Atau Dua Ribu Tapi Biasakan Itu Rahmatnya Akan Luar Biasa Cobalah Adik-adik Masiswa Pratekan Itu Nanti Uang Tidak Akan Terkira-kira Datangnya Terkaget-kaget Nanti Adik-adik Tertahu Sudah Terima Kerja Di Sini Tertahu Sudah Jalan Aja Bisnis Tanpa Disengaja Karena Siapa Yang Menanam Maka Dia Yang Akan Memetik Jangan Pernah Ragukan Itu Lalu Kalau Bisa Di Kampus Ini Juga Ada Tim Saya Bersedia Nanti Membantu Buria Kalau Kita Punya Tim Kreativitas Yang Akan Memandu Orang-orang Yang Punya Ide Untuk Disempurnakan Seperti Ide Tadi Yang USG Pakai Handphone Itu Kalau Tidak Ada Tim Yang Menyempurnakannya Tidak Ada Tim Yang Meneliti Bagaimana Menjadikan Ide Itu Jadi Nyata Itu Mentor Makanya Penting Di Kampus Atau Di Kantor Ada Orang-orang Tertentu Yang Kerjanya Cuma Menyempurnakan Ide Saya Bersedia Nanti Kita Rekrut Berapa Orang Kerjanya Cuma Itu Meluruskan Ide Bagaimana Cara Mengimplementasikannya Bagaimana Cara Mengujudkannya Sehingga Ide Ide Sekecil Apapun Itu Tidak Mati Di Tengah Jalan Yang berikutnya Tersedia Sarana Jadi Sarana Untuk Mengadakan Penelitian Untuk Otak Ati Itu Harus Disediakan Kalau Nanti Di kantor Kalau Di kampus Kecil Kemungkinan Kampus Paling Lab Lab Sama Perpustakaan Itu Sudah Jadi Modal Untuk Ada Semua Berkreativitas Terancam 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 Kemarin Saya Banyak Bicara Tentang Pilkada Kalau Anda Terancam Anda Bangkitkan Kreativitas Kalahkan Apa-apa Yang Menjadi Kelebihan Pak Hau Jangan Anda Ribut Jangan Anda Demo Kalau Memang Muncul Orang-orang Yang Punya Kelebihan Tidak Usah Bicara Orang Lain Akan Bicarakannya Orang Lain Yang Akan Mengangkatnya Tidak Usah Anda Yang Angkat Diri Sendiri Jadi Pentingnya Kita Bagaimana Memupuk Kapasitas Diri Kita Itu Nanti Tidak Usah Kita Yang Teriak Orang Lain Yang Teriak Kemudian Adanya Budaya Kompetisi Budaya Kompetisi Ini Harusnya Juga Diikuti Dengan Budaya Sportif Salah Satu Yang Jadi Bahan Saya Menulis Di Buku Anomali Bangsaku Kenapa Membuat Tim Sepak Bola Di Negeri Ini Tidak Beres Beres Dari Dulunya Ada Yang Tahu Karena Bangsa Ini Tuna Kesatria Banyak Orang Tidak Kesatria Di Negeri Ini Banyak Orang Orang Menghalalkan Segala Cara Berbuat Curang Tapi Merasa Benar Merasa Jujur Nah Itu Tertular Ke Hampir Semua Elemen Bangsa Padahal Olahraga Itu Butuh S Kesatria Butuh Sportif Ya Lalu Berkarya Itu Juga Tidak Usah Memikirnya Yang Terlalu Tinggi Tinggi Sesedaranapun Sebuah Ide Langsung Ditulis Ya Langsung Didiskusikan Dan Jangan Pikirkan Ide Kita Itu Tidak Baik Kadang Kadang Menurut Kita Biasa Tapi Menurut Orang Lain Luar Biasa Jadi Jangan Pernah Takut Kita Kalau Takut Kalau Kita Mencuri Kalau Kita Berbohong Kalau Kita Berbuat Baik Kalau Kita Berniat Baik Itu Jangan Pernah Takut Segalanya Jangan Pernah Malu Malu Ya Ya Kayak Saya Misalnya WA Seseorang Toko Nasional Saya Tidak Pernah Minder Karena Saya WA Itu Bukan Minta Bukan Hal Hal Yang Negatif Tapi Saya Menyampaikan Ide Saya Menyampaikan Usul Nah Adek Adek Juga Begitu Coba Biasakan Diri Yakin Kalau Adek WA Menteri Tapi Isi SMS Dan WA Itu Adalah Sesuatu Yang Positif Saya Yakin Dijawab Itu Salah Satu Cara Juga Untuk Memperluas Networking Habis Itu Jaga Diri Kita Dengan Berkomunikasi Yang Bermanfaat Dan Positif Jangan Sudah Sudah Pernah Dijawab Lalu WA Berikutnya Kita WA Yang Tidak Perlu Nah Itu Salah Cara Yang Kedua Juga Membangun Networking Cari Hal Hal Yang Menarik Buat Orang Itu Atau Yang Paling Gampang Cari Hari Lahirnya Lalu Pada saat Hari Lahirnya Kirim SMS WA Selamat 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 Ulang Tahun Itu Salah Satu Trick Untuk Memperluas Networking Ya Ini saya Cerita sedikit Bagaimana Saya Memulai Suatu Kreativitas Itu Dari Yang Sederhana Waktu Saya Tugas Di Pedalaman Kalimantan Tahu Kalimantan Ada yang Pernah Kalimantan Kalimantan Itu Daerah Yang Penuh Dengan Gambut Kayak Rawa Alat Transportasi Di Kalimantan Semuanya Adalah Sungai Kita Berpikir Waktu Itu Bagaimana Membawa Barang Dari Pinggir Sungai Ketengah Hutan Ya Semua Kita Sudah Mentok Tidak Ada yang Bisa Lalu Saya Berpikir Kenapa Di Kalimantan Tidak Ada Kereta Api Dari Pikiran Nileneh Saya Kenapa Tidak Ada Kereta Api Saya Buat Ini Kereta Api Dari Kayu Lalu Barang Barang Yang Berat Itu Saya Taruh Di Atas Kayu Ini Saya Kasih Sabun Sabun Yang Di Kampung Kampung Batangan Sabun Kita Gosok Sabun Itu Di Kayu Ini Lalu Barang Yang Berat Kita Dorong Sangat Sederhana Tapi Manfaatnya Luar Biasa Sampai Sekarang Ditidur Orang Sayang Saya Tidak Paten Kan Itu Sederhana Jadi Jangan Pernah Berpikir Kreativitas Itu Harus Langsung Wah Langsung Menghasilkan Uang Yang Berjuta Juta Bisa Jadi Suatu Kreativitas Kecil Yang Hanya Menghasilkan Seribu Dua Ribu Tapi Berikutnya Bisa Besar Ya Kayak Adek-adek Yang Perempuan Mungkin Bikin Yang Buat Kerudung Apa Namanya Main Kerudung Ya Tapi Karena Nanti Allah Memudahkan Adek-adek Untuk Dapat Rezeki Banyak Itu Bisa Jadi Booming Yang Penting Kembali Kepada Niat Luruskan Niat Dunia Dan Akhirat Dan Kebahagiaan Orang Lain Tiga Itu Kuncinya Nanti Jalan Hidupnya Akan Dimudahkan Ya Coba Sederhana Sekali Kan Ide Saya Dibandingkan Ide Waktu Saya Di Jepang Ini Ini Robot Bisa Membuat Kue Jadi Menurut Saya Ya Ide Itu Tidak Harus Canggih Canggih Apapun Selama Itu Bermanfaat Kita Akan Dapat Penghargaan Kita Akan Menjadi Orang Yang Berguna Ini Coba Lihat Hebatnya Pengamen Ini Dia Gendong Itu Drum Lalu Dia Bikin Pakai Pipa Jadi Dia Bisa Sambil Main Gitar Sambil Ada Drum Nya Kalah Orang Orang Yang Pendidikannya Lebih Tinggi Begitu Mentok Dia Pikir Apa Yang Dikerjakan Ternyata Pengamen Lebih Canggih Saya Lihat Nah Kita Yang Kalau Gini Gini Kita Hargai Biar Kalau Kita Berbuat Sesuatu Kita Juga Dihargai Kalau Kalau Orang Orang Paling Banyak Ngasih 2000 1000 Saya Ngasih 50 1000 Karena Saya Seorang Inovator Saya Menghargai Benar Kreatifitas Orang Agar Agar Saya Juga Dihargai Orang Jadi Hukum Sebab Akibat Jangan Lupa Kalau Kita Ingin Dihargai Orang Hargai Juga Orang Lain Kalau Ingin Karya Kita Dihargai Orang Lain Hargai Juga Karya Orang Ini Juga Saya Ketemu Orang Ini Belum Punya Uang Mungkin Buat Beli Mobil Lalu Motor Dimodifikasi Luar Biasa Saya Tanya Kenapa Bapak Sampai Buat Gini Anak Sering Sakit Sakitan Kalau Untuk Dia Oke Tidak Masalah Pakai Jaket Hujan Tapi Karena Anak Sering Sakit Sakitan Dia Punya Ide Kreatifitas Bagaimana Pada Saat Ngantar Anak 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 Tidak Kena Hujan Luar Biasa Kecil Kecil Sekali Coba Di diri Ada Semua Tanamkan Yang Gitu Tidak Harus Berpikir Besar Dulu Sekecil Apapun Ide Segera Wujudkan Jangan Hanya Disimpan Dalam Pikiran Segera Buat Ingin Bikin Baju Apa Wujudkan Yang Penting Dulu Karena Nanti Dari Wujud Itu Walaupun Gagal Dibalik Kegagal Itu Ada Pelajaran Untuk Adek-adek Sukses Jadi Jangan Pernah Takut Gagal Ya Karena Kolonel Sanders Saja Itu Sampai Ribuan Kali Bikin Resep Ayam Goreng Bukan Sekali Itu Jadi Pegangan Kita Jangan Takut Gagal Orang Sukses Orang Sukses Itu Juga Dulunya Gagal Thomas Alva Edison Berapa Ribu Kali Ngadakan Percobaan Baru Jadi Bola Lampu Listrik Jadi Untuk Kita Jadi Kreatif Berikutnya Yang Jadi Pegangan Jangan Takut Gagal Ya Karena Dibake Gagalan Ada Pelajaran Untuk Sukses Nah Ini Ini Saya Juga Aneh Melihat Tumpukan Ini Saya Pikir Ini Buat Apa Gitu Ternyata Orang Ini Memanfaatkan AC AC Yang Sudah Tidak Terpakai Lagi Dipakai Yang Di Indoor Nya Itu Atau Evaporator Nya Lalu Dijadikan Kipas Angin Ternyata Ini Laku Dijual Karena Kipas Angin Berbeda Dengan Kipas Angin Biasa Kipas Angin Yang Jadi Evaporator AC Ini Punya Filter Di Dalamnya Jadi Udara Kotor Nya Diserap Lalu Di Embuskan Menjadi Dia Memanfaatkan Jadi Dia Bersihkan Dia Cuci Dikasih Merek Dijual Dia Jual Kipas Angin Tapi Dari Bekas AC Sederhana Jadi Jangan Berpikir Ide Itu Langsung Hebat Langsung Bikin Pesawat Jangan Angin Gidim